Salam bahagia buat pemirsa jarak pos Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami agar kami senantiasa bisa memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Bupati Jembrana Indengah Tambe menghadiri puncak karya pengabenan kolektif di Desa Adati Hembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Senin 10 Juli 2023 malam. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Tambe mengajak Ketua DPRD Jembrana Nimade Sri Sutarmi, Kapolres Jembrana AKBP Dewo Gede Juliana, dan Kajari Jembrana Salomina Meike Saliyama serta Ketua Pengadilan Negeri Jembrana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jembrana mengaku sangat bangga dengan masyarakatnya yang penuh kesabaran dan kekusukan melaksanakan rangkaian upacara pengabenan kolektif dari awal hingga akhir. Apa yang dilakukan oleh warganya itu merupakan bentuk rasa kebersamaan dan gotong royong, sehingga bakti kepada orang tua atau leluhur bisa terlaksanakan dengan baik. Kedepan dengan tujuan menuju Jembrana Emas 2026, Bupati Tambe berjanji akan berusaha membantu masyarakat terutama dalam bidang yatnya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk kegiatan upacara keagamaan maupun upacara adat. Di akhir kunjungannya, Bupati Tambe dan para pejabat Forkopinda lainnya kompak menyerahkan punia kepada panitia karya pengabenan kolektif. Sementara itu, Bendese Adat Yehmbang Murah Gede Ariana mengatakan rangkaian upacara pengabenan kolektif ini telah berlangsung sejak seminggu lalu, namun persiapannya telah dimulai sejak 6 bulan. Dalam kesempatan ini, kami sampaikan di dalam kegiatan, yaitu keinginan bulan atau kolektif pengabenan dan pemukuran yang lasing dilakukan di Bali, di desa kami, desa Yehmbang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Karena program seperti ini, kami selalu lakukan setiap tahun, yang mana tujuannya agar kami dapat membantu umat ini, baik yang ada di desa kami maupun yang ada di luar desa kami untuk melakukan piatnya pengukuran dan pengabenan. Nah, pada kesempatan ini, kami sampaikan, ada pun jumlah daripada peserta, yang namanya pertama 5, itu terdiri dari 43 orang. Kemudian, yang naben, itu terdiri dari 17 orang. Nah, lantas pemukuran diikuti oleh 75 serta. Nah, dalam notabene, kami selaku pengelola dengan panitia kami, mendapatkan nilai uang sejumlah 344 juta rupiah. Ada pun, kegunaan uang tersebut adalah untuk biaya upakara-upacara, biaya transportasi, konsumsi, pelengkapan, dan lain sebagainya, dan mengkaper seluruh kegiatan yang ada di pengabenan dan pemukuran ini. Itu senantiasa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi umat sedarma, umat Hindu ke depan. Senantiasa, dalam melaksanakan liatnya, tidak perlu kita harus, apa namanya, berbuat untuk mengeluarkan uang banyak, tetapi tiga ukuran, kemauan, kemampuan, kemudian kekuasaan. Seperti itu kami dapat sampaikan, kami akhiri dengan para musanti, om, santu, 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 om, terima kasih. Murah Gede Ariana menambahkan, peserta upacara pengabenan kolektif kali ini bukan saja diikuti oleh masyarakat desa Yehmbang, namun ada juga masyarakat dari luar desa Yehmbang. Dari redaksi Jarak POS Bali TV, reporter Ira Liratini bersama tim dan direktur produksi Dewo Darmado mengabarkan. Jarak POS TV, bersama membangun bangsa. Jarak POS Bali TV, bersama membangun bangsa.